Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'tu Khadratal Mukarrumin, Poro Alim Barokiyai Terutama, Tumatan Konco-Konco, Jamaah Pengawasan Kitab Hikam Yang Kangka Allah Hurmati Alhamdulillah, kita sakit kepanggi malih Mungkin yang acara pengawasan kitab hikam Menikuman dan muka terdosa ilmu yang manfaat Mungkin kita teruskan pengawasan yang Kangkolaungi Kolaungi itu pun atur lagi Sinten-sinten tiang Yang lesannya dipergampang oleh Allah untuk berdoa Maka perlu diketahui Bahwa Allah punya kehendak untuk memberi orang itu Maka yang dipergampang oleh Allah untuk berdoa Gangsal Ningsor Dewi, nomor 2 garis dari bawah 75 Maka yang dipergampang oleh Allah untuk berdoa Juga dipergampang oleh Allah untuk berdoa final ijabata mongkosa temennya dan sembadani biainil matlubi kelawan kanani perkorokan dan suprih ikulah takadu orang parek parek opo ijabah iku tata khalafukeri opo ijabah bismillahirrahmanirrahim daun ikanji nabi man uktiat du'a sopo sopo ni wong sing diparingi du'a arti nih cangkem niki ditakdirakan karep untuk berdoa datang gusti Allah lam yuhramil ijabata maka dia tidak akan dihalangi diterimanya doanya oleh Allah untuk tidak dihalanginya artinya diterimanya doanya ini ku ima biainil matlub onok kalane pas karo sing dinjaluk nanti wong onok kalane diterima persis seperti apa yang diminta onok kalane kelawan liane matlub onok kalane kelawan liane barangkang dinjaluk ajilan dengan cara kontan atau ajilan atau pakai jangka waktu mesti pun tiang jaluk jadi onok tiang jaluk berdoa datang gusti Allah maka dia pasti akan diterima nah cuma diterimanya ini ada empat cara ada dua cara atau empat cara dua dibagi dua dua dikali dua yang pertama dia diterima sesuai dengan permintaan ini ku hau pas karo penjaluk aneh jaluk montor nanggusi Allah ya diterima montor ya kata aku lampai sampean kepingin montor jaluk nanggusi Allah ya Allah Allah meneh nas'aluka antak biya hajatina lihat ini sampean kepingin mobil 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 apa dua hari lagi sampean langsung oleh mobil ini namanya permintaannya sesuai apa pemberiannya Allah sesuai dengan permintaannya ada kalanya terkabulnya doa niku tidak sesuai dengan permintaan jaluk mobil kok dikai sepeda montor jaluk sepeda montor kadang dikai beras jaluk beras kadang dikai celonok niki wis jalan-jalan ini soko gusi Allah dewi sampean diatini niku mau matantang kepingin sepeda montor nemen oleh kepingin orang tunggu terus nanggusi Allah peda montor tidak berhasil peda montor sukses tidak dikai sepeda montor nanggusi Allah tapi dikai sawahnya api mungkin harganya bisa diatas sepeda montor atau di bawahnya jadi pemberiannya Allah tidak pas dengan apa yang dia minta tidak dikai sepeda montan jenis tidak dikai sepeda montan lelaki sepeda montan ini aku ambil sampean kadang-kadang menghargai doanya tidak diterima doanya tidak mustajab saya tunggu supaya hasil aku tidak hasil hasil apa ini aku jaluk tolong wakil aku kepingin oleh arisan jadulan kira-kira nomor 6 kok ternyata dikai nomor 2 lo ini tidak diterima diterima ya apa jalan diterima ini aku jaluk nomor 6 sampai dikai nomor 2 apa yang diterima jadi tidak 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 saya membutuhkan duit sekarang ini saya membutuhkan jadulan nomor 6 saya oleh 1-2 bulan ini tapi kalau nomor 2 mungkin akan dapat uang sekitar 3 tahun yang akan datang tidak butuh Allah yang lebih tahu dengan kebutuhan kita mungkin kebutuhan kita 2 tahun yang akan datang itu justru lebih mendesak daripada kebutuhan kita yang 1-2 bulan ini kalau 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 saya sampai Allah saya sampai berdoa minta kepada Allah itu bukan berarti ditolak tapi tetap diterima mau tidak mau yang memberi sampai 2 tahun yang akan datang ke Allah Allah sampai saya menekan rizki dari Allah sampai jalan waras kalau kepingin jalan waras kontan gusti Allah dikai waras alon 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 saking waras tidak kontan jreng seperti yang kita inginkan tapi waras beransur beransur alon alon jalan mbak duum jalan penjaluk yang diterima Allah dan ketrim ini kawano kalah ini kelawanan lain lainnya dengan cara kontan atau tempoh waktu itu kalau permintaannya direncanakan dungu nangkusti Allah apa yang tidak jaluk Allah ma'in nana salam hati din matur dungu diapik kadang-kadang dikonco santri itu senang dungu disusun dengan model saja kalau pelajar ini dungu nangkusti Allah memakai kalimat sastra polisi wahai Tuhan kau adalah zat yang sangat menyayangiku engkau tahu dengan apa yang ku mau karena itu kabulkanlah segala permintaanku kusti kulo kepingin kawin kali si aniku kusti aku tidak mengharuskan kamu usti aku tidak mengharuskan panjenengan ya Allah untuk mengkabulkan doa kulo tetapi panjenengan semerap karo isini hatiku waduh permintaan permintaan yang direncanakan seperti ini ini itu biasanya kadang-kadang terima 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 aynul matlub yang terima dengan ghoiru aynil matlub terima sepeda 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 pancal terima mengajak mengucapkan sesuatu yang tanpa direncanakan artinya dengan gerak refleks yang kita miliki karena kita dalam keadaan marah ini ku langsung diterima anaknya jadi wang pandir doa yang tidak direncanakan seperti ini sering terjadi dan sering diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala wang ngomong kebelanjur wang ngomong takon cak cak apa aku katanya nyalon ketua RT apa menurut sampean berhasil apa enggak kalau tidak diatur dari dalam hati kalau tidak diatur dari dalam hati biasanya ini ku lak tekau nafsu kalau tidak diatur itu jenengi aku langsung ditokni saking gusti Allah tidak dipengaruhi oleh keinginan nafsu apa-apapun betul-betul diatur oleh nafsu yuk akean ketrimoni ketimbang botennya lek boten diatur nang nafsu kebelanjur ngomong akean berhasil ketimbang tidak berhasilnya ini ku pasti milo ku lakali panjenengan lek ngomong ngati-ngati sebab al-kalam munisu doa orang berbicara itu adalah separuh daripada doa ojo dianggap orang ngomong ini ku duduk doa ake-ake omongan yang tidak disengaja itulah yang terjadi doa sambil ngomong kecelakaan jebret langsung dati biasa ini ibu pegelan anak itu kalau ini ku setelah sukil lalain aku mandar bangkrut ojo kuatir orang dinongkas entek ini kudunya kau lupa diim ini ku tadi dawan ini pak diim dawan ini ku setiap nabi doa yang disampaikan tanpa direncanakan ini sangat berbahaya terutama doa itu yang wadzlum lalu orang wadzlum ini orang yang dikani ngoyo iku ake-ake ngomong gak katik sadar arek lanang main asmara ambik arek wedok cinta podoh cintai seneng podoh seneng bareng pacaran oleh rong tahun maka oleh sang pria cewek ini kuau ditinggalkan begitu saja aduh sing cewek laworo adini sampai ke pelincut ngomong masya Allah kusti kulau ini kau cek namanya dinyek nang pacar kulau ini panjenen kan paring coba sing gede kata-kata yang keluar dari mulut seorang yang dikani ngaya itu kebanyakan diterimu nang Allah subhanahu wa ta'ala kontan jering tidak kati langsung langsung oke koyok milo kulek panjenen ngati ngati contoh yang paling sederhana sekali untuk contoh yang selanjutnya panjenen bisa mengembangkan sendiri karena kebanyakan orang yang didolimi itu mengucapkan kalimat tanpa kesadaran loh kalau mengucapkan kalimat tanpa kesadaran mengucapkan kalimat tanpa diatur langsung Allah tanpa ada keinginan bagian daripada nafsu kita wadah milo monggo kita terus akan bismillah rhohman rhohim al-arifu layazulu itiraruhu al-arifu utawi wongkang ma'rifat karu kusti Allah ikul ayazulu orah ilang ilang apa itiraruhu kebutuani al-arif ay ihtiyaju tegesi kebutuani al-arif balhuwa balik utawi itirar daimun iku kang langgeng apa itirar mustamir runtur kang natap apa itirar li shuhudihi krono ole nyaksini al-arif kobedot allahi ing ole ing genggemi Allah ing ole genggemi Allah asyamilata kang mengkuh apa kobedoh al-muhito takang ngeliputi apa kobedoh walima rifatilan krono ngertini al-arif binafsihi kelawan awak diwini al-arif wabimalan kelawan barang alayhi kang melarat kang tetap ingat si al-arif minalfa khotibayani saking banget difikir wata aku kihilan nyutai al-arif bidhal ikah kelawan mengkunu mengkunu itirar fikuli nafas sin dalam saban saban ambe'an al-arif layazulu itiraruhu wong sing ma'rifat nang gusti Allah ini selama-lamanya selalu sangat butuh nang gusti Allah tidak pernah merasa dia tidak butuh datang gusti Allah ini saya menikah al-arif saat dsug ya dsug tetap butuh nang gusti Allah butuh apa supaya kekayaannya dijaga oleh gusti Allah dan bisa digunakan pada sesuatu yang lebih bermanfaat di saat dsug dalam keadaan fakir ya dsug sangat butuh datang gusti Allah dia minta supaya kefakirannya menjadi jalan-jalan menjadi batu loncatan untuk beribadah datang ngarsan gusti Allah satu yang kedua ini sojek gusti Allah mari ngerizki nang tiang sing fakir kolowau dengan cara dan model sesuai yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa jadi gusti Allah pun dan tidak ini dalam keadaan kaya tetap ingat datang gusti Allah dalam keadaan fakir dia tetap membutuhkan pertolongan saking ngarsan gusti Allah ini jeningi tiang sing makrifat nang gusti Allah dikehendaki dikehendaki basara yang andelok ini adalah kita ini makrifat nang gusti Allah so gendak duwe pangkat dati rakyat jelata dia tetap selamanya akan membutuhkan datang rahmat so bantuan saking ngarsan gusti Allah ini jeningi orang makrifat arti ini suke yuk uripe ngati ngati tidak duwe uripe tetap ngati ngati tidak menjadikan kekayaannya itu tidak menjadikan dia lupa diri kemelaratannya dek enggak dadek sampai ngesot ngesot boton ng paparing menung so ini ku tiang sing makrifat arti ini boton ng gusti Allah ini langgang kenapa langgang ini lishahadat lishuhudi kabdata Allah ashamillah al-muhithah karena tidak sadar bahwa kehidupannya itu selalu ada di dalam genggamannya Allah lalek saat ini kawang ini kuis ngerosok uripe ini genggamannya gusti Allah apa ini macam-macam kayak ini sampeyan uripe ini genggamannya menung so yang telapak tangannya menung orang yang hidupnya seperti ini apa akan pernah ada kesempatan untuk mengaku tidak butuh pada pertolongan Allah boton lawang makrifat ini merasa selalu di dalam genggaman Allah selalu terlihat oleh Allah kalau sampeyan sendirian maka yang nomor dua adalah Allah kalau sampeyan orang yang bertiga maka adalah yang keempat artinya dalam setiap langkah kita baik sendirian tidak mungkin tidak tahu dengan perbuatan sampeyan itu tidak mungkin luna wis faham sampeyan wis ngerti kalau kita itu selalu dalam pengawasan Allah mana mungkin kita akan melanggar perintah gusti Allah mana mungkin kita mengatakan tidak butuh datang rahmat gusti Allah tidak mungkin wali ma'rifatihi binafsi lan krono awa ini ku ngerti ngerti karu awa edewi lan ngerti dengan sesuatu yang sedang dia alami ngerti kalau dia itu sangat butuh nyanang Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dia faham sangat membutuhkan kepada Allah sangat butuh datang pertolongannya Allah dalam setiap tarikan nafas kita melbumet ini ambak ini kita butuh gusti Allah orang yang jantung yang paru paru tidak marimari nyedot oksigen untuk membantu pernafasannya ini namanya kita butuh bantuan saking gusti Allah lulek wong ma'rifat ini dia sadar bahwa setiap nafas keluar masuknya nafas kita ini yang mengeluarkan nafas gusti Allah yang memasukkan nafas juga gusti Allah lulek wisadar koyong nyetan berarti dia juga sadar bahwa orang-orang yang ma'rifat itu tidak pernah terlepas dari sifat butuh ni datang rahmati gusti Allah saking tanpa darurat uang ni kulek batan ma'rifat nangkus gusti Allah ini kadang-kadang dungu niku ngeten nilai awa kepepet kadang-kadang ya satu saat kadang-kadang masih tidak dungu masih tidak butuh nangkus di Allah ini dungu tapi dungu tambah mantap ini jeneng wong durung pati marifat nangkus di Allah lenda pati butuh dungu ini biasa bersangitan oleh tempat naman butuh ini jajal tempat tidak butuh dengan gusti Allah ini namanya orang masih belum kenal dengan gusti Allah ini jeneng wong durung makrifat karena gusti Allah tetap dungu mantap atau tidak mantap pancet susah dungu dungu pancet seperti itu modelnya ini jeneng laya zulu it tiraru wazalika utai mengkunu mengkunu ikhtilaf iku anna tiraru amati saktam butuh ni wong awam iku bimuthir til asbab kelawan perkoro kang nangi akan nyatani piro piro sebab ini jeneng idofa bayani ya bimuthir til asbab kelawan piro piro barang kang nangi akan nyatani piro piro sebab ligholabat tidak irot isi kronong lindini garis garisi pengeroso alam masyhadihim ingat asi alam masyhadihim ingatasi persaksin nani ama ingatasi perasaannya ama ingatkan faizah zalat mongko rikalani ilang opo muthir atul asbab zalat mongko ilang opo itiro ruhum butu ni ama jadi orang awam ini kadang-kadang butu nanggus di Allah orang perkoro yang terjadi yang menyebabkan kita ini susah orang baru mendengar kalau tidak ada sesuatu yang menyusahkan diri kita biasanya tidak patek mendengar ini orang awam bencana alam waduh nangis nanggus Allah kusti panjang dengan ini mari mencoba enggak gede kusti sepul ini kata aku luk kut ya Allah ini itu tidak butu tidak tidak butu sampai masya Allah dari diang ini ancor telur ancor telur tapi tidak butu sampai nangis nangis tidak ruisi bapak bapak ibu ibu yang kakak lah hormati kusti kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da'u man udhina lahu fitu a'futihat lahu abu abu rahmah sopani wong sincang keminiku dibuka untuk berdoa datang kusti Allah maka berarti dia dibukakan pintu rahmat oleh kusti Allah ini kanjeng nabi nah selama orang selama ini padahal wong ma'rifat kusti Allah sangat membutuhkan selalu dan setiap saat datang rahmat kusti Allah gak tahu wong ma'rifat kusti Allah ini gak butuh rahmat ini gak tahu butuh terus untuk melanjutkan kehidupannya dia butuh nikmat imdat kapan aku tidak butuh rahmat kusti Allah perasaan sampai mulai lahir sampai kalau orang itu ma'rifat datang kusti Allah dia tetap punya kesadaran bahwa orang yang berdoa itu akan selalu dibukakan pintu rahmat kusti Allah nah rahmat ini selalu kita butuhkan setiap saat bahkan setiap nafas kita jadi genggamannya Allah ini meliputi berbuat apa saja Allah tahu tidak berhubung Allah itu tidak berhubung itu tidak berhubung orang awam itu faham sadar kalau mereka hidup itu selalu dalam genggaman Allah dan genggaman Allah itu ngeliputi Allah yang dikulon itu Allah yang dikulon yang dikulon itu tidak yang dikulon tapi berhubung Allah itu tidak butuh pada tempat di mana mana saja pasti ada Allah sambian berbuat apa saja Allah tetap tahu posisinya sambian tetap semerap jadi faham andai kata mereka tahu kalau meliputi lah alimu maka nisaya mereka yakin bahwasannya itiror nya mereka butuh ni wong awam niku datang rahmati gusti Allah niku adalah langgeng dan selamanya jadi kampangan niku mandarmu kok lambik samen didadak na wong sing ma'rifat nang gusti Allah yang selalu berdoa minta kepada Allah baik dengan kesadaran atau tanpa ada kesadaran malah dik-diki wantan daung kola syekh abu bakar al-khafaf radiyallahu wakaifala yujibuhu wahu yuhibu sawtahu bagaimana Allah itu tidak akan mengkabuli doanya orang yang berdoa lawong gusti Allah nikul krungu nang suara ni wong sing dong senang Allah mireng datang suara ni diang sing dong Allah senang walaulah dhalika ma'fata alahu babad du'a andai kata Allah senang law lapa gusti Allah ngong kong tiang niku cangkem meja ini dong boten oleh gusti Allah buka nang cangkem gulopan jengan untuk berdoa karena Allah senang mendengar suara kita ketika kita berdoa kalau kita berdoa dianggung dianggung malah pegel mas du'i mas itu wang keli kita wong jaluk ane pegel lue wong panjang medit hati gampang ini dianggung dianggung dijaluk pegel berarti ini medit dianggung 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 yang sampe ane sampe berarti sampe ane medit leon wong jaluk sampe ane senang temen dianggung berarti panjang ini tapi ceritanya wong 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 jaluk sampe senang dianggung ceritanya wong jaluk senang wong wong ria emang emang akan sampe bapak ibu ibu meng hormati saya menten yang sakit kul atur raky sal lalu putih kul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih telah menonton!